Berdalih kelaparan, seorang perempuan di Tangerang Selatan, Banten mencuri 20 butir telur di sebuah minimarket. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah pedagang kaki lima di Jalan Jemur Sari kaget dan tak bisa berkutik saat petugas Satpau PP menertibkan mereka. Sambil bersimpuh di depan polisi, PL perempuan berusia 44 tahun ini terus menangis. Ia terus mengungkapkan penyesalannya lantaran mencuri 20 butir telur ayam di sebuah minimarket di Jurang Bangu Barat, Kondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin. PL tepergok mencuri telur oleh salah satu karyawan minimarket. Ia menyembunyikan dua kemasan telur ayam di badannya. Pada polisi, PL mengaku mencuri telur-telur itu untuk makan keluarganya. Penghasilan suaminya sebagai supir ojek online tak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Dan pada hari itu, mereka sama sekali tidak punya apa-apa untuk dimakan. Polisi akhirnya memutuskan membebaskan PL dengan cara tidak mengulanginya lagi. Pihak minimarket juga sepakat tidak meneruskan kasus ini. Sementara itu, sejumlah pedagang kaki lima di Jalan Jemursari, Surabaya, Jawa Timur pada selasa siang hanya bisa pasrah saat sejumlah petugas Satpol PP Kota Surabaya datang melakukan penertiban. Petugas penyita perlengkapan dagang para pedagang yang berjualan di bahu jalan. Penertiban ini dilakukan setelah petugas memberikan tiga kali surat peringatan kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di bahu jalan karena mengganggu fasilitas berjalan kaki. Rencananya, para PKL akan diarahkan untuk berjualan di sentra wisata kuliner dan sentra PKL yang disediakan oleh pemerintah kecamatan. Penyiputan CNN Indonesia